Mengapa Demokrat dan AHY setelah dua tahun menghadapi gerakan pengambil alian partai oleh Kepala Staf Presiden Multoko harus mengalami yang begini lagi? Jadi, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telah ah. Mengapa semuanya ini harus terjadi? Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah dua tahun menghadapi gerakan pengambil alian partai oleh Kepala Staf Presiden Multoko harus mengalami yang begini lagi. Otak saya berputar, insting saya berbicara. To understand why. Orang bijak mengatakan, selalulah mencari tahu what and why. Supaya how-nya itu menjadi tepat. Kader Demokrat dengan pikiran yang tidak happy mengatakan, pak kok kita ini, Demokrat ini, ya memang kita oposisi. Tapi oposisi ini kan sah. Kok diperlakukan sebagai musuh negara? Kita ini kan bukan partai terlarang. Kader-kader Demokrat juga bukan teroris. Jadi, mestinya diperlakukan samalah dengan warga negara yang lain. Itu ekspresi kegalauan dirinya yang saya selalu tekun mendengarkannya. Oleh karena itu, dengan tidak bermaksud menuduh siapapun, saya ulangi lagi, tanpa bermaksud menuduh siapapun, saya ingin berbagi dengan saudara. Saya yakin saudara juga mendengar. Sebagian juga datang dari yang ada di ruangan ini maupun yang tidak ada di ruangan ini. Saya sendirikan juga banyak mendengar dan mengetahui, mana sih di era keterbukaan, open society, digital society ini yang serba rahasia. Apa yang terjadi dan tidak terjadi, apa yang dilakukan oleh para elit, petinggi, partai, atau pejabat tingkat puncak, tingkat atas, ini kan sebetulnya diketahui oleh publik. Diketahui oleh masyarakat luas. Terutama yang menjadi sorotan publik yang berkaitan dengan Pilpres 2024 ini. Mari kita ingat semuanya. Apa yang pernah kita dengar? Yang pernah kita ketahui? Untuk mencari benang merah, kira-kira apa ya? Tanpa sekali lagi menuduh dan meneskreditkan siapapun. Karena kita hanya ingin bicara tentang fakta, kebenaran, dan dugaan-dugaan yang mengandungi logika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!